Ditanggapi dengan bijak oleh Anang Hermansyah terkait sindiran Atta Halilintar ke Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Tren sih tren, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama, mungkin kesalahan pada kata-kata pat. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu Fujianti Utami alias Fuji telah bertemu dengan berbagai pria yang singgah di kehidupannya. Sayangnya hingga kini, Fuji urung berkesempatan untuk bertemu dengan pria yang tak sekadar singgah tapi sungguh-sungguh menjadi pasangan hidupnya. Adapun kekinian, Fuji dekat dengan sosok lulusan universitas ternama Australia, yakni pria bernama Eldin Yusuf. Sebelum dekat dengan Eldin, Fuji telah mengoleksi beberapa mantan dan gebetan. Akankah Eldin bisa menyanyi mantan dan gebetan Fuji sebelumnya? Siapa saja yang pernah mengisi kehidupan putri Haji Faisal ini? Siapa yang tak kenal dengan istilah, HOFU, yang sempat viral? Istilah tersebut merujuk kepada singkatan Tarik Fuji kalau Fuji masih berpacaran dengan sosok Tarik Halilintar. Keduanya sempat menjalin kedekatan hingga go public alias resmi berpacaran pada 2022 silam. Keduanya bapak sanggan serasi dan tampaknya bakal langgeng.